Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Sebelum kita memasuki pembelajaran seni budaya hari ini Saya ingin kalian berdoa terlebih dahulu Boleh KM-nya dipimpin? Belum mulai pelajaran, mari kita berdoa Berdoa dimulai, berdoa selesai Beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya absen dulu ya sebelum kita memasuki pembelajaran Agniya Akbar Fahrezi Alzena Rizki Kenapa? Kenapa? Oh sakit Semoga teman kalian yang sakit Segera diberi kesembuhan Amin Wulan dari Wildan Sakit Banyak ya Semoga semuanya pada cepat sembuh Zawai lah Berarti yang tidak hadir hari ini ada Satu, dua, tiga, empat ya Empat Semoga teman-teman kalian yang sedang sakit Diberi kesehatan Amin Sudah siapkah kalian untuk belajar? Siap Siap Coba lihat pakaiannya Rapih tidak? Dirapihkan Berdiri kita akan menyanyikan lagu nasional Maju Gentar Hafal Maju Gentar Memanggila yang teman Maju Gentar Magu Tadi Surat Maju Tadi Sebenang Menyum Menyum Mergerak Serengpap Serengpap Manager 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 Terengkar Pergunanya Manyum 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 Menang Masyum Oke terima kasih dipersilahkan duduk kembali Minggu lalu kita sudah mempelajari melukis Nah ketika kalian sudah mempelajari melukis Selanjutnya yang akan saya kasih materinya ke kalian Yaitu Pak Pameran Unit 4 Pameran Seni Rupa Oleh Aida Rahmwati SPD Apa sih manfaat mempelajari pameran di kehidupan sehari-hari kalian? Pertama meningkatkan kreativitas Tentu ya Mengasah sense of art kalian Capa yang pembelajaran? Peserah didik mampu menuangkan pengalamannya secara visual Sebagai ekspresi kreatif Dengan rinci ditandai penguasaan ruang Proporsi dan gestur Baik secara mandiri ataupun secara berkelompok Lanjut tujuan pembelajarannya adalah Siswa mampu mengidentifikasikan jenis bentuk dan prosedur Pameran karya seni rupa Bagaimana mendesain yang baik? Bagaimana mendisplay sebuah karya yang baik? Sebelumnya silahkan keluarkan gawai kalian Silahkan di scan Yang ada di emailnya Collect email di klik aja Sudah semua? Sudah thank you Sebelum berlanjut kepada materi Silahkan kalian lihat video berikut ini Disimak baik-baik ya Kitar 100 karya dipamerkan dalam festival seni kontemporer bertajuk Arjok Tahun ini adalah penyelenggaraan Arjok yang ke-17 tahun Sebagai rangkaian dari sequel tema 3 tahun Tema kali ini adalah Ramalan Yang menjadi jembatan tema tahun sebelumnya Lamaran Dan tema tahun depan Amalan Rawat Setiawan Daniliu Antoro, Yogyakarta Sudah disimak dengan baik? Sudah Sudah Kegiatan apa yang ada di video tersebut? Pameran Pameran Karya apa saja yang kalian lihat di sana? Pameran Terus selain lukisan? Patung Terus definisi pameran Apa sih pameran? Kata dasarnya apa? Apa? Salsa bilah? Pamer Pamer itu apa? Apa Safira? Pameran Memperlihatkan sebuah prodakah karya senikah kepada halayak ramai Oke ini definisi pameran Bisa dibacakan oleh Juliano Tolong Juliano Iya dong dibacain Boleh Definisi pameran Suatu kegiatan penyajian karya seni rupa Untuk dikomunikasikan Sampai dapat diapresiasi Oleh? Oleh menjarakan Tuhan Oke Suatu kegiatan penyajian karya seni rupa ya Dalam hal ini konteksnya adalah seni rupa Yang dikomunikasikan Yang dikomunikasikan Yang dipertontonkan Yang diperlihatkan Kepada masyarakat luas untuk diapresiasi Itu menurut Galeri Indonesia Fungsi pameran ada empat Pertama media ekspresi diri Kedua pengembangan bakat Ketiga media komunikasi antar seniman dan apresiatornya Dan keempat media apresiasi seni Kedua media pengembangan bakat Setiap ada pameran kalian mau ikut Kalian mau submit Berarti bikin karya terus menerus Yes Skillnya Kak Asah enggak? Iya Kak Asah Berarti pengembangan bakat Keempat media apresiasi seni Itu bagi si apresiator atau pengunjung Ketika datang ke pameran Lihat-lihat dia sedang mengapresiasi Jenis-jenis pameran Ada berdasarkan jumlah senimannya Berdasarkan jenis karyanya Berdasarkan waktu dan berdasarkan tempat Berdasarkan jumlah senimannya Dibagi menjadi berapa? Dua Dua Apa saja? Pameran tunggal dan pameran kelompok Pameran tunggal dan pameran kelompok Apa bedanya? Laurin ya Laurin Apa Laurin? Oke Oke Pameran berdasarkan jumlah senimannya Dibagi dua Tunggal dan kelompok Kalau tunggal berarti Si senimannya sendiri Yang adain sebuah pameran Kalau pameran kelompok Berarti banyak orang Biar kita lebih semangat lagi Kita mau main twinkle twinkle little star Boleh tepuk tangan semua Berdasarkan jenis karya Berdasarkan jenis karya Ada berapa jenis Tint Pameran insi Dental Pameran tetap Berarti pamerannya gimana nih? Pamerannya disitu terus Bu Adanya tiap hari Bu Buka terus Yes Benar Terus Bu biasanya Majang karya-karya yang ikonik Bu Enggak pernah diganti karyanya Yes Benar sekali Ya Pamerannya berlangsung Terus menerus Tanpa ada kata waktu Selesai Ya Dia buka tiap hari Tapi biasanya di hari Senin Close Ya Karena biasanya untuk loading karya Untuk bersih-bersih Gitu Namanya Galeri Nasional Indonesia Atau GAU GAU Di sana ada satu ruangan Ya Yang Menampilkan Karya-karya tetap Ya Koleksi Galeri Nasional Indonesia Ada di sana Boleh main-main ke sana Karya siapa aja di sana Di sana karya-karya Maestro lukis Indonesia Ada Raden Saleh Ada Basuki Abdullah Ada ayahnya Basuki Abdullah Yaitu Abdullah Surya Subroto Ya Pameran rutin ditandai dengan Adanya Tahun Di belakangnya Artjok 2024 Berarti tahun-tahun sebelumnya ada tidak? Ada Artjok 2023 2022 Itu Bu apakah di tiap tahun selalu ada? Yes Apakah di periode yang sama di bulan-bulan tersebut? Yes Biasanya Kalau tadi kalian ngedengar Artjok itu diadain di akhir Juni Sampai awal September Berarti sudah paham ya Perbedaan antara tetap rutin dan insidental Oke Kita lihat Video ini ada pameran tetap koleksinya Galmas Raden Saleh Karya-karyanya Raden Saleh Ini juga Lukisannya Kapal Karam Kapal Karam di Landa Badai Ini karyanya Basuki Abdullah Kakak dan Adik Lembah Lembah Ngarai Wakidi Nah ini karya ayahnya Basuki Abdullah Abdullah Surya Subroto Ya Ini tadi kalau berdasarkan waktu Dia pameran tetap Berdasarkan jumlah seniman Kelompok Kelompok Ya Jenis pameran berdasarkan Tempat Ada indoor ada out Outdoor Kalau indoor sudah pasti di Di dalam ruangan Ketika Mengadakan pameran di dalam ruangan Apa yang harus diperhatikan sama kalian? Apa sayang siapa nama? Defanda Apa sayang Defanda? Oke Cahaya Bu Nomor 1 Kalau misalnya Ruangannya remang-remang Atau kurang pencahayaannya Enak apa enggak? Enggak Tentu ya Selain pencahayaan Suhu Benar Salsabila Jawab Siapa sayang? Kesya Jawab Oke Suhunya Suhunya harus yang Tepat Ya Yang stabil Tidak Bikin panas Pengunjung Ya kan? Terus Selain suhu Apa agninya? Tempatnya harus luas Harus nyaman Harus bersih Tadi Padil Angkat tangan lagi nih Ibu seneng banget Angkat tangan terus Oh iya Bu Nempatin karyanya Harus sesuai Bu Jangan kependekan Jangan ketinggian Ya Berarti harus apa tuh Namanya tuh? I level Atau selevel Selevel Mata Ih pinter-pinter banget Terus Pameran outdoor Kalau pameran outdoor Apa yang harus diperhatikan? Suhunya Bu Ini mah ibu kasih nilai semua Ini satu pelas Pinter-pinter sekali Ya Cuaca Cuaca Paling Utama Harus karya yang seperti Apa yang bisa ada di outdoor? Patung Bu Patungnya yang anti air Anti badai Anti gempa Ya Ah Kira-kira Patung Dengan media Apa yang Bisa? Tembaga Bu Semen bisa Batu bisa Kayu bisa Kulingan bisa Sebenernya itu bisa semua Ya Pameran seni Art Jakarta Gardens Hadir kembali Pada penyelenggarannya yang ketiga Art Jakarta Gardens 2024 Menyuguhkan pengunjung Pengalaman kreatif Dengan menampilkan Puluhan galeri Serta puluhan patung outdoor Yang memukau Direktur arsitek Art Jakarta Gardens 2024 Enin Suplianto Mengatakan Art Jakarta Gardens Ingin memberikan Ruang sebaik mungkin Untuk karya-karya Tiga dimensi Di luar-ruang Pameran seni Art Jakarta Gardens Sendiri awalnya Berangkat dari adanya Pembatasan kegiatan Pada saat pandemi 2022 lalu Pada saat hampir Semua kegiatan sosial Dilarang Art Jakarta Mengajukan Untuk membuat Pameran seni Namun di luar ruangan Menurut Enin Pihaknya saat itu Hanya membayangkan Art Jakarta Gardens Hanya dikelar sekali Pada tahun 2022 Namun semua pihak Yang terlibat Seperti para seniman Peserta galeri Kolektor Hingga para pengunjung Menganggap Art Jakarta Gardens Berhasil memberikan Pengalaman yang berbeda Art Jakarta Gardens 2024 Hadir di hutan kota Bayi Pataran Di kawasan Kelora Bukarno Jakarta Hingga 28 April Pendana Dari Jakarta Doru Zenita Ada manusia Meto TV Kalian bisa melihat Perbedaan antara Tadi Art Jok 2024 Dengan Art Jakarta Gardens 2024 Apa? Yes Benar Safira Kalau Art Jok Kebanyakan Di dalam ruangan Bu Kalau Art Jakarta Gardens Itu di luar ruangan Tadi pas dilihat Di Art Jakarta Gardens Ada lukisan gak? Ada Ada Tapi tidak mendominasi Gitu Kalian sudah paham banget ya Ada tiga perlengkapan esensial Untuk pameran Yang pertama adalah Papan panel Yang kedua adalah Pedestal Yang ketiga adalah Spotlight Inilah yang disebut dengan Papan panel Biasanya papannya bisa Dilipat-lipat Bentukannya bisa Dijadikan lurus Bisa dijadikan zigzag Depan belakangnya bisa dipakai Bisa untuk Mendesplay karya Dua Dimensi Gitu Selain fungsinya Sebagai Menggantung karya Si papan panel Ada fungsi lain Ada yang Benar sekali Rido Ya Sebagai Sekat Ya Kalau misalnya Ruangannya seluas ini Karyanya juga Banyak Enggak akan Muat Di stembox Saja Atau Di dining Saja Makanya pakai Papan panel Ya Untuk membuat Sekat juga Supaya alur Pengunjungnya Rah Rapi Aman Gitu Yang kedua Tadi ada apa Pedestal Fungsinya untuk apa Untuk naruh patung Untuk taruh karya-karya Tiga Dimensi Spotlight Nih Biasanya Di instalasinya Ada di atas Ya Untuk menerangi Karya Biasanya Satu karya Satu spotlight Tapi kalau misalnya Karya ukurannya Cukup besar Ya Bisa pakai Dua sampai Tiga spotlight Gitu Duduk berkelompok Karena kita akan Mengerjakan LK PD Silahkan duduk Berkelompok Sudah duduk Dengan kelompoknya Masing-masing Sudah ya Ini LKPD Silahkan Telah lah Display pameran Berdasarkan foto Di bawah ini Kalian perhatikan Baik-baik Ruangan pamerannya Berdasarkan Berdasarkan telah Kalian Bagaimana Cara Pendisplayan Karya Pada foto Di atas ini Bagian mana Yang menurut Kalian bagus Dan bagian mana Yang kurang bagus Berikan Berikanlah alasannya Berikanlah alasannya Coba Misalnya Penempatannya Penempatan karya Dua dimensinya Kurang Rapi Bu Nah Berikan alasannya Harus rapinya Seperti apa Itu alasan Itu alasan kalian Oh bu Karena Terlalu naik Terlalu atas Terlalu atas Ditulis Nah Begitu Iya Coba Dilihat Tinggi loh Kalau menemukan Sesuatu yang kurang bagus Ditulis Semua Gitu Dikasih tahu Alasannya Apa Jadi Ditulis Semua Aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil telah kami untuk pameran tersebut Pada Galeri ini Penempatan lukisan Atau karya dua dimensinya Ditata dengan rapi Tiap karyanya dibingkai dengan cantik Selain terdapat karya dua dimensi Pada galeri ini pun Terdapat karya-karya tiga dimensi Yang dipajang Dan Dipajang pada padestal-padestal Putih Dengan berbagai bentuk Ukuran Dan dimensi Karya-karyanya Karya-karyanya tiga dimensi ini pun Menambahkan kesan estetik Secara keseluruhan Pada ruangan pameran Yang berpadu padan dengan Karya dua dimensi Bagian yang kurang bagus dari ruangan pameran ini Adalah penataan karya-karya dua dimensi Yang begitu Rapat tanpa memperhatikan jarak Serta penempatan karya yang tidak se-level mata Banyak karya yang dipajang di bawah Level mata maupun karya yang dipajang Hampir menyentuh langit-langit ruang Pameran Tentunya hal ini Akan menjadikan posisi Pengunjung ketika melihat karya dua dimensi Yang berada di bawah level mata Akan membunuh Sedangkan bagian yang bagus dari ruang pameran ini Adalah penempatan pedestal yang berjarak Karena prinsip dari karya tiga dimensi Adalah dapat dilihat dari segala arah Maka penempatan pedestal yang berjarak ini Sangat bagus untuk diterapkan Selain itu Dimensi pedestal yang beragam untuk berbagai ukuran karya pun Sudah diterapkan dengan sangat baik Seperti karya berwarna hitam besar Menggunakan pedestal bulat dengan ketinggian yang serendurung pendek Sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih jenis karyanya ada berapa dua omogen dan heterogen beribu ingin memberikan sticky note ini kepada kalian untuk refleksi ya Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran saya bagian mana yang menurut kalian menyenangkan silahkan ditulis di sticky note ini ya am Terima kasih untuk refleksi dari kalian buat ibu minggu depan kita akan mempelajari bagaimana kalian membuat sebuah denah ruang pameran yang bagus dengan sirkulasi pengunjung yang baik itu akhiri pertemuan kali ini semoga pembelajaran yang ibu berikan kepada kalian menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian kedepannya juga ya amin ah terima kasih untuk semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati